Yang pemirsa untuk mengamankan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, Polresta Jambi menurunkan sebanyak 650 personil. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi. Dalam rangka menjamin kelancaran pemilu 2024 di kota Jambi, Polresta Jambi memastikan kesiapan personil untuk pengamanan tempat pemungutan suara. Dalam pengamanan pesta demokrasi tersebut, pihak kepolisian akan menurunkan personilnya sebanyak 650 personil. Ditemui usai menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi pada Rabu 31 Januari 2024, Kepolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, Pihaknya merupakan 2 per 3 kekuatan untuk program pengamanan, baik pergeseran surat suara dari gudang logistik, kemudian KPPS, PPK, KTPS, maupun sebaliknya. Kepolresta Jambi juga menambahkan pihaknya akan melakukan gelar pasukan pada tanggal 12 Februari atau H-2 jelang pencoblosan. Kita menempatkan 2 per 3 kekuatan untuk melakukan pengamanan, baik pergeseran surat dari gudang logistik, kemudian KPPS, ke PPK, PPS, begitu juga dengan kembali. Sementara nanti dari kepolisian akan melaksanakan gelar pasukan, pergeseran pasukan itu di tanggal 12. Saya menurut saya secara pribadi cukup baik, sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang digunakan oleh TAPU. Harapkan saya ke depannya merupakan pada saat pasaran nanti semuanya bisa berjalanan. Saya harap kepada masyarakat Pertawa Jambi khususnya salurlah suara, ini pesta demokrasi kita, tentukan untuk masa depan bangsa kita sendiri. Polresta Jambi juga telah melakukan pengecekan persiapan personil operasi mantap berata 2024. Meskipun menurut analisa intelijen, kota Jambi masih termasuk daerah yang aman dan tidak rawan konflik. Namun demikian, Polresta tetap mengingatkan personil untuk melakukan pemetaan potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing dan menyelesaikan potensi konflik tersebut sampai ke akarnya. Terima kasih telah menonton!